Buddha kenapa meninggalkan, Siddhartha Buddha Kautama juga meninggalkan keluarganya. Terus para biksu juga punya pasangan. Itu kan salah satu bentuk bahwa ciri kenapa biksu itu gundul. Itu kan dalam kontaknya supaya tidak ada kemelekatan. Iya kan ketika aku punya anak perempuan, terus punya suami. Kan biasanya takpon gue dek gue anaknya kapan? Begitu gue butuh kenapa timbul rasa seneng? Kenapa itu ya kan? Ya karena barang anyar kan seneng. Dan itu hal yang wajar. Ya ada regenerasi. Itu bagi orang umum. Tapi bagi orang yang ingin mencucikan diri. Ya gue kayak biksu misalkan. Kenyataannya juga para biksu itu ada yang berbuat, mesum dan lain sebagainya. Para pastur, sehingga juga ada yang begitu. Ya karena enggak kuat. Berat ya? Berat. Memang berat. Orang enggak punya pasangan kan berat. Tapi seberat-beratnya kalau orang itu bisa melewati hal itu, kan sudah tetap nyaman saja. Terus sebaiknya gimana kan kita supaya menghindari rasa kemelekatan gitu ya kan. Tentang apa aja gitu itu. Karena memang di dunia ini kan kita selalu ada unsur kemelekatan rasa memiliki. Bagaimana untuk menjadikan tidak melekatan? Ya itu ada upaya. Upaya iya benar aku sudah pasangan. Tapi sudah tidak menjadikan kemelekatan. Artinya contohnya misalkan begini. Anak enyong atau putu nenyong. Anak apa-apa lara apa-apa. Ya sudah. Diterima dengan apa adanya saja. Enggak usah menjadikan melekat. Aduh khawatir. Ketakutan. Iya kan? Nah kalau orang itu bisa mencapai seperti itu ya sama saja. Sama saja. Orang itu bisa mensucikan diri kan gitu. Hanya saja beda. Beda dengan para orang-orang yang benar-benar tidak punya gitu. Itu kan lebih mudah. Tapi bagi orang perumah tangga. Kayak kita-kita orang. Pasti kan ada. Unsur melekat. Unsur-unsur itu ada. Muncul lah. Nah diharapkan. Ya. Dari bahasanya. Simaone katakan. Satus persen bisa seret. Mudun jadi mengerong puluh persen. Sekilu persen. Nah itu nanti makanya. Ada orang yang. Satagadagami. Anagami. Nanti arahat. Artinya. Oh ya kemelekatan itu ada. Tetapi kurang. Oh ya bakal kan tumi mba lahir mani. Tumi mba lahir lagi. Tetapi jangkanya mungkin masih pendek-pendek. Tapi kalau orang yang sudah sampai puncak kepada kesucian. Itu kan panjang. Sampai ratusan tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.